Halo, ini Mila. Itu? Tinchuk. Hari ini kita mau transit dulu di Cibinong. Baru habis itu besok kita lanjutin perjalanan ke Pondok Pengguru. Handphone nih ya, horizontal. Bukan, handphonenya di horizontal. Ini es krim rasa... Yakul. Asam. Ini es krimnya tinggal rasa... Apa? Berry Cheesecake. Hai! Ini menarik baru gue. Ini bukan Airbnb ya? Bukan Airbnb ya? Hahaha. Kita sekarang lagi pakai ini nih, pakai sheet mask. Besok aja ya? Iya, besok. Besok di bukit kita pasang alisnya. Enak juga nih rasa rasa pisang. Tapi kenapa ya sheet mask ini ya? Ibu gue tuh gak pernah bisa ketutup. Kenapa dia gak bikin sheet mask yang agak panjang hidungnya ya? Enggak. Enggak. Ini gue gak ketutup dong. Masih ada sisanya. Nanggung. Iya. Gak bisa. Kalau misalnya diginiin, gak bisa. Ininya gak bisa. Pas-pas aja. Gimana dong? Apa solusinya? Kurang panjang. Kalau misalnya begini, jidat gue gak ketutupan. Jidat gue gak ketutup sedikit. Muka gue gak standar nih kayaknya. Muka gue gak standar. Gak standar sheet mask. Gimana dong? Nanti kita lihat ya kalau dibuka tambah cantik apa-apa. Kita sampai di daerah Bojong Koneng. Ini lagi jalan dari kilometer nol. Tadi berangkat dari Cilinong jam. Berarti kita menang. Tapi tadi pagi pas bangun kita gak sempet bikin video. Soalnya semalam kan makan gak pecel ayam. Sambalnya tuh gak berasa pedis di mulut. Tapi ternyata di perut dia bereaksi. Jadi pagi-pagi pas bangun mula semua. Tapi gak apa-apa tinggi kan detox. Detox kita pagi-pagi. Sebelum mulai ya. Yuk. Sekarang nih lagi jalan ke arah Pondok Pemburu. Jam 6. Udah siap tanjakannya? Siap. Grap. Oke siap. Kemayang manjaknya. Masih jauh sih masih jauh. Ayo ga sekianlah. anggota kita asli nambah satu kakinya empat dari tadi ngikutin mulu lagi nungguin tinjah nih misalnya jalanannya tanjakan tadi tinjah masih di belakang tapi di depan udah ada yang nungguin dari tadi ngikutin mulu nggak tahu apa maunya tata ayo semangat ayo semangat di tadi kejadian aneh pas di sebelah situ nggak jauh ketemu ada satu bapak sama anak muda lagi naik juga terus dia ngeduluin terus kan gua kan lagi nungguin tinjah kan tinjah kan masih di bawah gua lagi nungguin di depan warung terus soalnya tiba-tiba nyalamin gua doang kayak lebaran gua cuma ya nanya ke tinggi tuh bapak ngapain ya nyalamin gua iya lagi jalan aneh banget terus langsung belok nyalamin bapak ngapain tiba-tiba tiba-tiba kita di akhir perjalanan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita di foto-foto di bukit sekarang kita udah mau jalan pulang udah balik dulu dia nanti besok-besok kita lanjut ke Cisadon kalau udah kuat ya insya Allah katanya kampungnya bagus pasti ada telaganya gitu-gitu gua liat di google di google map ada blognya orang oke kita ketemu nanti di bawah sama kalau ada yang lucu-lucu nanti jadi kita share oke udah 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 nah kita sekarang udah jalan pulang nih udah turut dari Sentul tadi mau cari makan tapi ternyata tempat yang kita datangin dua kadang buka akhirnya kita cuma makan bubuk acang negeri sama tempel menduan ya nah ini kasihnya ngopi kedua ya sama ngopi kedua sekarang ini kita beri di jalan pulang Tisha udah ngantuk lelah ya Tisha lelah eh 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 itu kan ntar lu edit dan kapan-kapan kita balik lagi ya Tisha siap sampai ke Cisadon ya nggak ada gigi nggak kak 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 lantian dulu ya lantian dulu ya lantian yang 1 jam mampus gue oke dan